Pagi-pagi sekali, ketika di dalam hutan, sudah mulai terlihat ada cahaya matahari yang menerangi dendaunan dan masuk ke jendela kamar kami. Aku dan Hatika sudah siap dengan ransel kami. Mama, kita sudah siap untuk berpergian lagi, kata Hatika padaku. Iya sayang, kita siap untuk kembali menjadi buronan dan kita cari lagi tempat-tempat yang indah untuk bersembunyi. Kau siap? Kataku. Coba meyakinkan diriku agar Hatika merasa percaya diri. Oke, kita turun. Katanya, kami keluar dari kamar itu. Aku bersiap menutup pintu, Hatika di belakangku masih mengamati kamar itu. Hatika, ayo kita turun. Kita cari tempat yang lebih aman untuk kita. Hatika menurut. Dan kami keluar menuruni tangga. Di bawah tangga, kami sudah disambut oleh Nyonya O. dengan sesuatu yang terbungkus paperback di tangannya. Hati-hati kalian di jalan. Saya minta maaf. Sudah membuat rumah ini tidak nyaman untuk kalian. Atika Ayah membuatkan bekal untuk kamu. Mungkin untuk terakhir kalinya. Atika menerima bekal itu dengan ragu-ragu. Aku mengadipkan mata bertanda bahwa tak apa-apa kalau ia menerima pemberian itu. Nyonya O. Terima kasih. Sudah memberi kami tempat berlindung beberapa hari ini. Kami pamit. Aku meraih tangan Atika dan kami berlari. Meninggalkan Nyonya O. Masuki hutan yang sudah mulai di sinari benar-benar cahaya terang. dari atas jalan belum sepurnuhnya terang. Tapi cahaya matahari itu terlihat sangat cantik. Memberi embun-embun benar-benar cahaya seperti kaca. Kami bergerak-gakak cepat. Nyonya O. sempat memberi kami petunjuk untuk segera sampai di perkampungan terdekat. Aku belum bisa memastikan tempat seperti apa lagi yang akan kami tuju. Tapi pada saat ini berlari dan terus berlari adalah satu-satunya hal yang bisa aku lakukan bersama Atika. Kami tak pernah tahu raksasa sebesar apa yang sudah mengajar di belakang kamu. Barangkali raksasa itu tumbuh dari hari ke hari. Ibu kita istirahat sebentar. Boleh? Kata Atika setelah kami berjalan cukup jauh belum tampak ada tanda-tanda perkampungan terdekat. Oh, oke. Boleh? kami duduk di sebatang kayu yang tumbang dan membuka paperback yang diberikan oleh Nyonya O. di sana ada pekal yang cukup dan air minum. terus potong roti kami bagi berdua karena kami belum tahu kapan berikutnya kami akan mendapat makanan lagi. Sambil mengunyah roti kami diringi suara burung-burung aku bercerita pada Atika 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 kamu tahu tidak? kalau dulu mama suka sekali dengan cerita timun emas Iya Mama selalu membawa bukunya kan di dalam tas kata Atika sambil mengunyah rotinya Iya Aku hampir hafal ceritanya karena mama selalu membacakan buku itu setiap kali kita pindah ke tempat baru kecuali tadi malam kata Atika menepuk-nepuk tangannya membersihkan remah-remer roti dari pangkuannya Iya Dulu Ibuku nenek kamu adalah perempuan yang sangat keras dia yang selalu membuat aku ingin kabur dari satu rumah ke rumah yang lain berarti berarti ayang putri seperti ibunya timun emas ya kata Atika lagi bisa dibilang bisa dibilang begitu waktu kecil ketika di kelas ketika kita membahas cerita timun emas ibu guru ibu guru pernah bilang kalau ibunya timun emas menyuruh timun emas pergi karena sangat mencintai timun emas dia tidak ingin timun emas ditangkap oleh raksasa tapi kalau menurut ibu kalau menurut ibu nih ya harusnya ibunya timun emas menghadapi raksasa itu bersama timun emas kenapa timun emas harus dibiarkan untuk menghadapi raksasa itu sendiri yang maksud mama kata Atika menatapku jelatan cahaya matanya benar-benar cantik bola mata coklat itu mengingatkan ku pada ayahnya iya benar aku sampai sesadar dari lamunanku iya harusnya ibunya timun emas menghadapi persoalan itu bersama timun emas bukannya malah membiarkan timun emas berjuang sendirian iya kan iya aku setuju dengan ibu tapi kenapa orang lain tidak pernah kepikiran ya kalau seharusnya timun emas dihadapi mas raku ditemenin untuk menghadapi raksasanya apa kadang-kadang setiap orang harus menghadapi raksasanya raksasanya sendirian mah kadang-kadang anak ini memang melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit ku jawab beberapa burung-burung berwarna kuning sekarang bertengger di dekat kami di dahan tumbang yang kami duduki apakah burung-burung kecil itu juga punya raksasanya mengejar mereka tiap hari mah kata tiga sambil menjulurkan tangan hendak membelai burung-burung itu burung-burung itu terbang seketika iya semua orang punya raksasa bahkan termasuk burung-burung itu yuk kita lanjutin perjalanan coba tahu di depan kita akan menemukan perkampungan belum sampai lima menit kami melanjutkan perjalanan tiba-tiba dari arah semak-semak kami dihadang oleh segerombolan orang yang aku belum pernah lihat sebelumnya kalian siapa? kata aku menarik atika dan menaruhnya di belakangku kamu tidak perlu tahu siapa kami kau kau sudah mempermalukan Tuhan O tadi malam dan kau harus menerima hukumannya akhir-akhir itu mendekat dan memelintir leherku aku terjekik aku melepaskan tanganku dari atika atika kabur cepat tapi mah atika kabur cepat mama akan segera menyusulmu ikuti saja jalan setapak ini cepat tapi mah atika cepat mama akan kalah raksasa ini atika dengan ragu-ragu berlari dan terus berlari dan sekalipun dia menoleh ke belakang aku yang membesarkannya seperti itu dengan sekuat tenaga aku menendang selangkangan laki-laki besar itu membuatnya terlonjak ke belakang kemudian aku meraih pisau kater dari dalam kantongku yang tidak pernah lari dari sana aku menjulurkan pisau kater itu laki-laki itu mencoba mendekat lagi untuk mengambil tubuhku tapi pisau itu sudah lebih dulu aku tancapkan di lehernya aku sudah berlatih jutaan kali menancapkan pisau kater ini yang tidak pernah melesat sekalipun laki-laki besar itu hambruk jatuh ke jalan setapak di depanku aku segera mengambil ranselku yang jatuh dan mengejar Atika Atika tunggu mama Atika hutan sunyi seakan ingin melindungi kami berdua sepasang ibu dan anak yang sedang lari dari laksasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati